Oke guys balik lagi dengan aku Spade guys Jadi di video kali ini Ini akan jadi video yang agak berbeda guys ya Jadi disini aku berkesempatan untuk Cobain ROG Phone 6 guys ya Jadi ROG Phone ini Belum keluar di pasaran dan gue udah bisa Cobain duluan guys jadi ini Kebanggaan gue tersendiri ya Oke guys jadi tanpa banyak bacot kita langsung aja buka guys ya Jadi ini Oke Ini dari pertamanya itu kita Apa ini Join the republic for good air Oke Abis ini ada HP nya guys ya Jadi ini HP ROG nya Bintang utamanya guys ya Keren sih guys Belakangnya itu Ini ada kayak lampang ROG nya gitu Terus ini ada kameranya guys ya Dalam kotaknya ini masih ada charger nya guys Ada charger Terus dalemnya Ini kabel chargerannya guys ya Nah gue penasarannya disini sih Ini gak tau apa nih Ini gue coba buka aja kali ya Siapa tau dapet sesuatu itu Pertama tuh dapet ini loh Yang buat sim ini Buat sim Keren juga ya buat sim nya ya Ini ada kayak buat claim garansi Ini kayak buku petunjuk Oh ini dapet cache nya gitu loh Ini ada dapet cache nya gitu guys Nanti kita coba pake ya Jadi sebelum kita coba HP nya Jadi gue bakal jelaskan dulu CPU dan GPU dari ROG Phone 6 ini guys ya Jadi ROG Phone 6 ini sudah pake Snapdragon 8 Plus guys ya Jadi ini udah generasi ke 6 Dan dia udah pake GPU nya Adreno 730 guys ya Nah jadi yang membuat CPU dan GPU nya ini tuh Super kenceng guys ya Nah jadi CPU dan GPU nya ini tuh 10% lebih cepet daripada generasi sebelumnya guys Jadi ya jelas lah ya Masalah 5 ke 6 malah lebih pelan kan gak mungkin kan Terus efisiensi nya itu 30% lebih baik guys ya Dan untuk ROG Phone 6 ini sendiri itu tuh terbagi menjadi 2 guys ya Jadi tuh dia ada yang 8 GB untuk RAM nya Dan ROM nya itu ada yang 256 dan ada yang 12 GB untuk RAM nya ROM nya tuh juga 256 Jadi bedanya cuma di RAM nya aja guys ya Ada yang 8 ada yang 12 Nah jadi ASUS ROG Phone 6 ini juga punya sistem pendingin guys ya Dan RAM nya itu udah pake LPDDR5 guys ya Jadi itu udah super kenceng banget Dan RAM nya ini tuh bisa sampe 18 GB untuk varian Pro nya guys ya Jadi tuh ada 2 varian ada yang biasa dan ada yang Pro Nah jadi kalo yang Pro nya itu warnanya tuh putih guys ya Jadi itulah yang membuat kenapa ROG Phone ini tuh jadi yang cepet Untuk sekarang dia emang yang paling mantep untuk kecepatan RAM nya oke Nah sekarang itu kita akan bahas untuk display dari HP ini guys ya Kita bakal bahas layarnya Jadi layarnya ini udah pake HDR10 Plus Dengan layar 7,78 inch Dan dia udah pake layar AMOLED yang berkualitas tinggi guys ya Jadi untuk layarnya itu udah pasti mantep banget Dan layar ini dikenal juga dengan salah satu tampilannya tuh yang paling jernih gitu loh Jadi untuk layar dan warnanya tuh udah paling mantep Dan yang paling penting untuk HP gaming adalah Dia tuh udah bisa maksimum refresh rate nya itu sampe 165Hz Jadi itu adalah hal yang paling penting untuk HP gaming guys ya Bahkan gak perlu HP gaming untuk monitor gaming aja Refresh rate itu penting banget Jadi HP ini sudah support sampe 165Hz Dan yang paling penting guys ya Disini itu ROG Phone 6 udah ada sistem pendinginnya sendiri guys ya Jadi sistem pendinginnya itu adalah Game Cool 6 Jadi buat kalian yang kayak gue nih yang tangannya berkeringat Kalau kena panas itu tuh udah pasti aman guys ya Kalau pake HP ini jadi tangan kalian tuh udah pasti bebas keringat Nah jadi udah pernah dites ini tuh HPnya dipake sambil main itu tuh cuma 10 derajat Celcius guys Cuma 10 derajat Celcius Jadi itu dingin banget Nah berikutnya tuh kita bahas salah satu faktor paling penting Yang kayak semua orang mau beli HP tuh pasti tanyain Baterai guys ya Jadi untuk ROG Phone 6 ini baterainya itu sudah pake baterain dengan kapasitas 6000mAh Dan dia tuh udah dalam format dual cell Dan adapternya tuh hyper charge 65W Jadi kalau untuk net charge itu super cepet guys ya Jadi kalau misalkan kalian mau charge dari 0 sampe 100% itu cuma butuh sekitar 42 menitan Dengan kekuatan charger seperti kayak gitu guys ya Dia tuh lebih cepet daripada ROG Phone 5 Jadi itu bedanya tuh sekitar 10 menitan Jadi kalau ROG Phone 5 itu lebih lama guys Chargernya kalau untuk ROG Phone 6 itu lebih cepet Nah ada satu lagi guys ya yang spesial dari ROG Phone 6 ini Jadi itu kalian tuh bisa pake namanya tuh Aero Active Cooler 6 Nah jadi ini gunanya tuh untuk mengoptimalkan pembuangan panas dari HP ini guys Jadi itu dia punya sistem pendingin AI Termo electric terintegrasi dan juga mendukung untuk meningkatkan performa kinerjanya guys Gak cuma itu secara tampilan cooler ini juga memanjakan mata banget Dan selain Aero Active Cooler 6 ini Ada juga gamepad ROG Q9 3 guys ya Jadi fungsinya itu buat kalian main game makin asik guys ya Dan fungsinya itu apa? Fungsinya itu supaya bisa mengontrol game apapun dengan fitur Asus Game Genie Key Mapping guys ya Jadi ini untuk membuat mekanik game kalian tuh lebih mantep lagi Yang sekarang itu hadir dengan varian warna putih guys ya Jadi makin kece lagi Dan ada sesuatu lagi guys ya di Aero G Phone 6 ini Yaitu dia sudah mendukung fitur IPX4 Jadi IPX4 itu apa? Jadi itu sebenarnya itu fitur tahan air Buat kalian yang lagi pengen main game di tepi jalan lagi hujan gitu Kalau kena percikan air hujan atau apa gitu Tenang saja HP Aero G ini sudah tahan guys ya Jadi tidak akan rusak Oke jadi ini gue bakal bahas salah satu fitur penting juga guys ya Jadi kalau kalian main game, kalau suaranya jelek atau cemreng Kayak suara gue tentu saja tidak asik guys ya Jadi Aero G Phone ini tentu saja suaranya sudah mantep banget Audionya sudah mantep Dia sudah pakai dua speaker super linear 5 Magnet 12x16 simetris Yang didukung oleh Amplifier Mono Serious Logic CS35L45 Yang membuat suaranya itu lebih lebar jernih Dan kedalaman suaranya yang lebih baik dari yang lain Dan ada juga ROG Vision guys ya Jadi ROG Vision ini hanya tersedia untuk varian ROG Phone 6 Pro guys ya Jadi di belakangnya itu ada kayak panel LED-nya gitu Dimana membuat kita jadi gamer sejati Karena punya desain yang sangat keren Karena punya latar tambahan di belakang yang disebut ROG Vision ROG Phone 6 Pro hanya ada Strom White Yang lebih menonjol dengan layar panel OLED ROG Vision belakang Yang sangat cakep banget guys Yang dapat menampilkan gambar seperti logo ROG Atau kita bisa set personalisasi seperti nama, logo, dan lainnya Tampilan spesial ini juga akan aktif ketika lagi telpon Kita buka game, sedang charger, dan lain-lain Dan tentu saja guys ya Jadi kalian itu bisa bebas kalian mau pakai panel belakangnya itu Kalian mau aktifkan atau enggak Itu terserah dari kalian Jadi itu fitur fleksibel ROG juga sudah menambahkan 60 animasi baru dibandingkan generasi sebelumnya Kalian juga bisa download lebih banyak animasi Atau buat sendiri animasinya di editor ROG Vision Nah kita sebagai gamers guys ya Kita tuh juga tetap tidak mau ketinggalan momen-momen penting dalam hidup kita gitu guys ya ROG Phone 6 ini juga sudah dilengkapi dengan kamera yang super bagus Jadi kameranya itu sudah memakai Sony IMX 766 dengan 50MP Dengan kamera sekunder ultra lebar 13MP 125 derajat serta kamera makro 5MP Nah kira-kira berapa harga yang harus kalian keluarkan untuk mendapatkan ROG Phone 6 ini Jadi disini kalian bisa order di partner mereka Seperti ROG Phone, Urban Republic, ROG Store, ASUS Exclusive Store, ASUS Online Store, Eraspace, dan JDID Banyak banget pilihannya jadi gak mungkin gak bisa beli kalian guys Kalian bisa beli dengan harga Rp 10.999 atau Rp 11.000.000 Menurut aku untuk detail dan spek yang keren banget Oke dari tadi gue udah banyak banget baco tentang keunggulan dari HP ini Tapi gue belum cobain jadi sekarang itu gue bakal cobain main game langsung guys ya Kita bakal cobain main game-game kat contohnya apa Mobile Legends Kalau Mobile Legends menurut kalian belum cukup kat Gue bakal main Genshin Impact rata kanan Tenang aja Gue bakal cobain Power of Fantasy Jadi kalian tau TOF itu salah satu game yang mirip dengan Genshin Impact Dan itu cukup memakan memori guys ya Jadi gue bakal cobain main game itu juga Semua makhluk hidup seperti bintang-bintang Penghuni alam semesta Pinjamkan aku kekuatan Pinjam yang kekuatan dan pengim 동안 Dan darah, bahkan di alam semesta. Terima kasih telah menonton! 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 Take flight! Terima kasih telah menonton! Let's light it up! Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!